Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet Cah Kali ini Kepet mau mainin game Exos Heroes Dan di video kali ini Kepet mau ngelanjutin guide Untuk Awaken yang kemarin Kepet udah bikin Jadi kali ini Kepet itu mau Menjawab Pertanyaan dari Feby Thank you banget Udah ngasih Pertanyaan ya Jadi Feby itu minta Dibahasin Kalo misalnya Awaken Iris, Bathory, sama Rera Itu Guardian Stone nya enaknya pake apa Nah terus Kalo misalnya di Unawaken Itu equipnya bakal balik atau engga Kepet bakal bahas di video kali ini Oke langsung aja kita masuk ke game Exos Heroes Oke guys Jadi yang pertama Kepet mau bahas itu Iris atau Iris Ya itu tergantung Cara kalian bacanya ya Nah ini kalo menurut Kepet Ini kalo diliat di status dia Bisa diliat kalo Cuman ini udah Udah disesuaiin sama levelnya sih Kepet liatin dari jurnal aja ya Iris Oke sebelum masuk ke Iris Oke sebelum masuk ke Iris Kepet mau coba jawab Kalo misalnya di Unawaken Itu equipment yang Feited nya itu bakalan balik gak sih? Jawabannya gak balik Jadi kalian masih hati-hati sebelum kalian awaken Kalian mesti bener-bener pilih Guardian Stone nya mau apa Mau setnya apa Jadi biar kalian gak perlu Unawaken terus awaken lagi Kalo gitu kan berarti jadi 10 Feited equipment yang kalian mesti tumbalin Nah Kalo awaken pertama kan Awakened biasa kan Butuh 5 Equipment Yang udah Feited Dan level 90 ya Nah itu Itu bakalan ilang kan Nah kalo misalnya kalian udah awaken Terus di Unawaken Equip yang tadi ilang itu gak bakalan balik Jadi rugi Kalian bener-bener rugi resource Rugi equipment nya Jadi itu bener-bener sayang banget Jadi Sebisa mungkin Pastiin kalo yang kalian pilih Guardian Stone nya itu udah bener Udah pas Buat tim kalian Dan itu sebenernya bisa dibilang kayak Setiap orang bisa beda-beda sih Mau yang kayak gimana Timnya kayak gimana Buat melengkapi timnya gimana Itu bakalan beda-beda juga Jadi bisa diselesain sama tim kalian Oke Nah sekarang kita bahas yang Iris ya Iris ini kalo diliat HP sama defense nya Dia kan tipenya support ya HP nya 3490 Defense nya 392 Kalo misalnya kita bandingin Ke bintang 5 yang support Sama-sama support ya Anastasia contohnya Dia itu HP nya udah 544 Eh 5447 Defense nya 670 Emang ini kepet Bandinginnya ekstrim ya Sama bintang 5 Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa Kita bisa lihat dari Rata-ratanya aja Nah Emma aja defense nya udah hampir 600 HP nya 5400 Terus kita lihat contohnya Ini juga HP nya sama 5400 Terus defense nya 671 Jangan bandingin sama yang tank ya Ini defense nya bakal gede banget soalnya Tuh HP nya lebih kecil tapi Shell Ini HP nya 5400 Defense nya 600 Jadi kalo misalnya Dibandingin Itu Si Iris ini Bisa dibilang Lebih gede di defense nya Daripada di HP nya Kalo menurut kepet ya Jadi Menurut kepet bakal lebih bagus lagi Kalo misalnya Kalian Bener-bener Tambahin di HP Atau defense Ya jadi Guardia Stone nya itu Antara Fire sama Frost Kalo Fire kan nambahin HP Kalo Frost nambahin defense Nah itu Kalo kepet Kepet bakal pilih Nambahin defense Nah Bisa dilihat itu Dari Sini ya Combat Power Nah ini Kalo Frost nambahin defense nya Yang 700 Kalo Fire Nambahin HP nya 5000 Nah ini Kepet bakal Pakai Frost Jadi Defense nya bakal jadi 1100 ya Tadi Tiba-tiba lupa Yang Frost kan nambahinnya 700 Iris nya itu 392 Berarti kan jadi 1092 defense nya Ini Base nya loh Base nya tuh Jadi 1000 Jadi dia bakal Semakin Tanky Bisa Hidup semakin lama Meskipun HP juga bisa Ini ya bisa dipake juga ya Dan Ada Beberapa skill yang Pierce Jadi Defense nya itu Ke ignore Berapa persen gitu Tapi Kepet tetep bakal pake Frost Karena Menurut Kepet Defense nya itu Persentase nya lebih gede Daripada HP nya Proporsional nya Jadi yang pertama Kepet udah jawab Kepet bakal pake Frost Buat Iris Buat Iris Cuman Tergantung kalian juga Kalian Pakainya Tim nya kayak gimana Terus kalian lebih prefer Yang mana Tapi kalo menurut Kepet Antara Fire Sama Frost Jadi antara HP Sama Defense Oke lanjut lagi Kalo misalnya Battery Battery ini kan Kepet sebenernya udah Awakened ya Dan kalo diliat disini Skill nya itu Gak ada Hubungan ya Sama Status 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 nya dia tuh Gak ada hubungan ya Jadi mau diisi Apapun Bebas Nah Karena Awakened itu Efek nya bakalan Berubah Awalnya kan Kalo Frost itu Bakal nambahin Block Nah cuman kan Sekarang dirubah Frost nya itu Jadi nambahin Defense Cuman Block nya Dipindahin aja Cuman kan Gak full Block kan Kalo misalnya Full Block Mungkin bagus Dipake buat Si Batory Karena Dia Frost Jadi kalo misalnya Dia dipukul Terus ke Block Dia bakal dapet mana Cuman Kepet liat disini Block dia itu 30 nih Jadi kalo misalnya Ditambahin pun Hasilnya masih sedikit Kalo misalnya Diliat Block itu Nah ini Diliat disini Ini gak ada Block Adanya Dutch Rate Sama Hit Padahal kan Mestinya dapet Block 390 nih Kalo dari Frost Nah cuman Setelah di Wiccan Itu gak ada Set yang ngasih Block Adanya Dutch Rate Sama Hit Dan itu Gak Pas Sama Batory Oke Disini Kepet agak Bingung juga Mau ngasih ke Mau ngasih Setnya apa Tapi akhirnya Kepet kasihnya Frost Kepet tambahin Defense nya Kalo itu sih Kemarin Karena Kepet mikirnya Biar dia itu Meskipun dia DPS Tapi Biar dia gak Cepet mati juga Dan biar Tranquilnya itu Gak langsung Kepake juga Makanya Kepet tambahin Defense Ke Batory Ini sih Agak Susah sih Mungkin kalian bisa Ngasih yang Ini juga bisa Ya nambahin Hit Itu juga boleh banget Hit sama HP Itu mungkin Oke juga Cuman kalo Dutch Rate Itu Bakalan Gak ngaruh Karena Dutch dia Cukup Jelek Cukup kecil Jadi percuma Kalo dikasih Dutch Dan HP Kayaknya Mestinya bisa juga Cuman Kepet Lebih prefer ke Defense ya Oke Yang terakhir Adalah Rera Rera disini Kepet Sebenernya Jarang pake Gak pernah pake Malahan Karena Dia ini Kepet kan Belum dapet Fate Core nya Jadi Kepet Masih belum pake Dia Nah cuman Kalo misalnya Diliat Di statusnya Dia itu Dutch nya Cuman beda sedikit Sama Battery Beda 4 ya Tadi ya Nah cuman Kalo Kepet Dia bakal Kepet kasih Yang nambahin Dutch Sama HP Karena HP dia Tergolong Kecil kan Nanti Gampang mati Jadi Kepet Bakal kasih Dia Elemen Nature HP sama Dutch Jadi biar Dutch nya Semakin tinggi Jadi 116 ya Berarti Base nya Terus sama Ditambahin HP Biar dia Survive sedikit Agak Agak Tanggy sedikit Biar dia Masih bisa Mukul lagi Kalo Kepet Bakal kasih Berarti Nature Soalnya Dia juga Skill nya Ini Itu dia Gak ada Yang Ada hubungannya Sama Status Jadi Gak masalah Mau Pake Guardian Stone nya Mana Pertanyaan nya Udah Kepet Jawab Semuanya Jadi Sampai disini Dulu Videonya Kalo Misalnya Menurut Kalian Kayak jawaban Kepet Salah Nih Nah Boleh Ayo Kita diskusi Di kolom Komentar Dan Ini Semuanya Kan Sebenernya Ya Menurut Kepet Itu Bakal Bagusnya Pake Guardian Stone Ini Elemen Ini Jadi Ini Personal Choice Bukan Harus Diikutin Bukan Bukan Pasti Bener Tapi Ini Lebih Kalo Misalnya Kepet Kepet Bakal Pake Apa Jadi Pendapat Kepet Sendiri Oke Guys Thank you For Watching Don't Forget To Like Don't Forget To Comment Don't Forget To Share Dan Yang Paling Inting Jangan Lupa Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Thank You For Watching And See You On My Next Video Bye